Intro Hai guys, juara dunia catur 5 kali asal Norwegia Magnus Casso Berulang tahun yang ke-32 tahun hari ini Teman-teman, kalau sebutin prestasinya pasti udah banyak banget ya Dan bagi saya sendiri, Magnus Casso adalah salah satu pemain catur terbaik sepanjang masa Kenapa? Ya, saya punya penilaian sendiri untuk itu Karena Magnus Casso di era teknologi yang semakin canggih Masih tetap menjadi pemain yang terbaik Nah, by the way, sekarang dia lagi mengikuti turnamen Mr. Doddki Invitational 3.0 Dan Ada partai kejutan di mana Magnus Casso keok oleh pecatur bergelar Master Fide asal Polandia Namanya Plita Kamil Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Dan ini mungkin jadi kado pahit bagi Magnus Casso di usia yang ke-32 tahunnya Walaupun bisa dikatakan mungkin dia tidak serius Tapi ya kalah, tetap kalah teman-teman Yap! Plikta Kamil memulai dengan langkah D4 di jawab Magnus Casso di F6 Kita simak aja partainya Dan kalian lihat apa yang akan terjadi di game ini Kemudian Putih memainkan Gajah G5 Ini pembukaan apa? Sobat RL Chess? Ada yang bisa tebak? Kalau Gajah F4 itu London System Kalau Gajah G5 Ini pembukaan Tromposki Nah, dulu saya waktu junior mainnya ini nih Gajah G5 kemudian hitam menjawab dengan langkah B5 Apa tujuan Magnus Casso? Ya, mengembangkan Gajah ke petak B7 Kemudian menjaga petak C4 Putih lanjutkan dengan gajah memukul kuda Hitam pion G memukul gajah Putih E3 Hitam lanjutkan dengan gajah B7 Putih kuda F3 Hitam A6 Ya, Magnus Casso memang memberikan pion di petak B5 Tapi ingat gajah B7 itu mengancam pion G2 guys Kuda F3, A6 Putih kemudian G3 Nah, pembukaan Tromposki ini Terkenal dengan kesulitan pertahanannya guys Sama seperti pembukaan London System Struktur pionnya sangat kuat Sehingga ini jadi pilihan yang tepat bagi Plikta Kamil Dia tahu lawannya juara dunia Dan dia ingin punya kenangan indah Dan dia memainkan pembukaan yang solid G3 kemudian Magnus Casso lanjutkan dengan langkah C5 Putih C3 Hitam E6 Putih gajah G2 Hitam D5 Putih lanjutkan dengan rokade Hitam kuda D7 Putih kuda B ke petak D2 Magnus Casso lanjutkan dengan gajah E7 Putih benteng E1 Coba mendobrak lewat petak center Hitam rokade pendek Putih dorong E4 Hitam benteng C8 Putih lanjutkan dengan pion memukul pion Gajah memukul pion Dan putih A4 Ya walaupun gelarnya V the Master Plikta Kamil juga menunjukkan permainan yang Bisa dikatakan Ya dia gak mau ditekan begitu aja ya Lawan Magnus Casso Inisiatif coba dia mainkan dengan langkah A4 Hitam B4 Putih C4 Hitam gajah memukul kuda F3 Putih kuda memukul gajah Magnus Casso pion memukul D4 Kemudian putih menteri memukul pion D4 Hitam kuda C5 Kemudian putih lanjutkan dengan skak menteri G4 Hitam raja H8 Putih benteng A ke petak D1 Hitam menteri C7 Putih lanjutkan dengan menteri H5 Ini ide yang sangat bagus Memindahkan menteri ke petak H5 Untuk mengincar sayap raja Petak H7 ini Ya hal-hal seperti ini yang kita butuhkan Ketika kita bermain catur guys Selalu berinisiatif Untuk menyerang ke raja lawan Menteri H5 Kemudian hitam lanjutkan dengan benteng C ke petak D8 Putih benteng memukul benteng Menteri memukul benteng Dan putih kuda H4 Ya Kemudian Magnus Carson Menteri ke petak D4 Sebenernya ketika posisi kuda H4 Ini enak bagi pemain hitam Cuman Magnus Carson Tidak menemukan langkah yang tepat Dan dia jalan menteri D4 Malah blunder nih guys Nah Mampukah Plikta Kamil Menemukan langkah yang tepat Coba kalian tebak Langkah yang harus Dimainkan putih di posisi ini guys Ya tepat banget Kuda ke petak F5 Boom Kuda mengancam gajah Pion memukul kuda Benteng memukul gajah Boom Kemudian hitam menteri memukul pion B2 Putih benteng memukul pion F7 Hitam menteri C1 skak Gajah menutup Hitam benteng memukul benteng Menteri memukul benteng Dan hitam H5 Karena ada ancaman cekmet di petak F8 Putih menteri F8 Boom Hitam raja H7 Putih menteri F7 Hitam raja H8 Kemudian putih menteri Memukul pion F6 Nah ini salutnya Plikta Kamil Walaupun dia Udah mendapat kesempatan Untuk skak bolak-balik Tapi dia berani Untuk melanjutkan permainan Kemudian hitam raja G8 Putih menteri D8 Lihat permainan indah Dari Plikta Kamil Dia menggocek Raja Magnus Carlsen Menteri D8 Menteri C7 Raja E6 Menteri B6 Dan baru disini Memukul kuda Kenapa? Karena dia menunggu Momen yang tepat Dan ini momen yang tepat Untuk memukul kuda Di petak C5 Kemudian hitam menteri B1 Putih menteri D5 Skak Raja C8 Putih C5 Hitam B3 Putih C6 Dengan ancaman cekmet Menteri D7 Menteri B7 Hitam raja C7 Putih menteri D7 Hitam raja B6 Dan Plikta Kamil Mendorong pion C7 Ya dia fokus Dengan pion promosinya Kemudian hitam B2 Putih C8 Jadi menteri kedua Kemudian hitam menteri Memukul gajah Raja memukul menteri Magnus Carlsen Coba cari perpetual check Sayang sekali Tidak didapatkan Karena raja G2 Menteri E4 F3 Menteri E2 Raja H3 Magnus menyerah Ya kalau dilanjutin Menteri ke petak F1 Putih Raja H4 Aman dan pasti Raja hitam akan mat Nah kalau biasanya Juara dunia catur Magnus Carlsen Menang dengan Ciri khas beyond promosi Kali ini Dia Dikalahkan oleh Plikta Kamil Dan Akan jadi kado Sepanjang masa Yang akan diseritakan Kepada anak cucunya Untuk Mengalahkan Magnus Carlsen Teman-teman By the way Kekalahan ini Tidak melupakan Bahwa Magnus Carlsen Adalah Steel God Pemain Salah satu pemain Terbaik sepanjang masa Di dunia percaturan Nah teman-teman Boleh komen Apa yang kalian ingat Apa komentar kalian Tentang Magnus Carlsen Di usia yang Ke 32 tahun ini Ya banyak kontroversi Yang terjadi setelah Magnus mundur Dari gelar juara dunianya Dan juga kontroversi Yang sedang hangat ya Ketika dia Menuduh Hans Niemann ya Pecatur Amerika Serikat Melakukan kecurangan Coba ngobrol Di kolom komentar Jangan lupa bantu aku Dengan cara Like, share, komen, dan subscribe Karena itu gratis guys Dan jangan lupa juga Follow social media Dari RL Chess Apakah semua akan Magnus pada waktunya? Yap, turnamen ini Masih berlangsung Dan Magnus akan melawan Samuel Savian Pecatur Muda Dari Amerika Serikat Di babak semifinal Terima kasih telah menonton